Sebuah acara anak-anak tentu akan menambah kecerian dengan wajah lucu dari karakter tertentu. Mereka datang menghibur anak-anak yang sudah lama menantikannya. Tapi pernahkah kamu membayangkan orang di balik kostum boneka itu? Benarkah kehidupannya seceria saat dia tampil menjadi seorang badut? Apalagi kisah mereka sampai memilih memakai kostum badut karakter seperti Doraemon atau Helok Kitty. Sebuah foto yang diambil di tepi pantai Teluk Campedak, Kuantan, Malaysia, membuat banyak netizen tersentuh. Foto itu memperlihatkan badut karakter Doraemon sedang terduduk dengan kepala menunduk. Dikutip dari World of Bus, foto tersebut viral setelah diunggah di akun Facebook Ilofahang. Diceritakan, sosok di balik kostum Doraemon itu rupanya seorang bibit tua. Wanita itu menghabiskan bertahun-tahun memakai kostum. Dia melakukan pekerjaannya itu untuk mencari rezeki. Hanya duduk terdiam di samping toples kosong. Foto itu mendapat tanggapan dari banyak netizen. Akhirnya, salah satu netizen dengan akun Teru Teru Bozu mengungkap sosok di balik kostum Doraemon tersebut. Dia hanyalah seorang bibit tua yang ingin menghabiskan hidupnya untuk menghadirkan kebahagiaan pada. Anak-anak, kamu mungkin ingat pada ibumu jika kamu benar-benar tahu siapa di balik kostum tersebut. Tulis netizen itu. Pengguna Facebook lainnya, Tirdaus XI, mengaku pernah bertemu dengan bibit tersebut sebelumnya. Saya menyandarkan kepala kebahunga dan tiba-tiba saya dengan meongannya. Saat itu saya tahu Doraemon ini punya suara wanita. Dia hanya ingin mengbuat anak-anak bahagia, tulis dia. Netizen lain menimpali dan mengaku menjumpai bibit itu dengan kostum Hello Kitty di Teluk Campedak. Sekitar pukul 20. Tempat itu sepi dan badut Hello Kitty hanya duduk dengan sebuah toples wadah uang terletak di depannya. Dream.co.id jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!